Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal ini urutan pertama Dajjal jemaah sekalian adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia sebuah kota dalam hadis suhi dikatakan dari wilayah yang namanya Yahudia Allahuakbar apakah dia dari turunan Yahudia atau bukan tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan nama-nama namanya dan cirinya dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudia tadi di wilayah Khurasan kalau sekarang wilayah Iran negeri Iran sekarang diikuti dengan 70 ribu dari orang-orang Yahudi Khurasan dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari kata Nabi SAW 40 hari itu sehari seperti setahun sehari lagi yang kedua seperti sebulan hari yang ketiga seperti sepekan dan sisa harinya seperti hari kalian ulama hadis mengatakan yang dimaksud sehari pertama seperti setahun memang setahun maksudnya jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun dua bulan dua pekan dia akan keliling muka bumi semuanya dan kata Nabi SAW seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal tidak tertinggal satu lorong gang jangankan kota atau desa kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya kecuali Madinah dan Mekah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal kata Nabi SAW dalam hadis sahih karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering kata Nabi SAW dalam hadis sahih ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta karena dia akan mengaku sebagai Tuhan mungkin Bapak Ibu tanya bagaimana bisa orang mau mengikuti dia karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat lokasi, wilayah dan dia mengaku sebagai Tuhan orang-orang ikutin maka wilayahnya jadi subur perternakannya jadi banyak hujan turun dari langit tanaman-taman mereka jadi subur memang fitnah Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan maka jadi kering tandus cobaan dari Allah SWT makanya kata Nabi SAW disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf kafaro semua orang yang ngerti tulisan Arab tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu di dahinya tertulis na'udzubillah kafaro kufur semua orang muslim orang beriman bisa baca itu rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar dia akan mengaku sebagai Tuhan dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan pohon dengan gunung bergunung-gunung makanan Allahualam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya kata Nabi SAW kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi maka menghindarlah walaupun kalian harus lari ke gunung walaupun kalian harus lari ke gunung tapi kalau seseorang diantara kalian bertemu dengannya maka kokohkanlah artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api kelihatan besar Allahualam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas sebagian ulama hadith mengambil hadith ini dengan letter-letternya artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia kata Nabi SAW kalau kalian ditangkap oleh Dajjal hadith segini kalau kalian dengarkan Dajjal carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang yang terakhir berkata imanku kuat aku akan menghadapinya karena bisa saja dia mengatakan itu ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya tapi kalau kalian bertemu kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal ya di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan kalau kalian tertangkap maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api dan ucapkanlah Bismillah pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin terbalik air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas maka kita diajar oleh Nabi S.A.W terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!